Hai, nama gue Jo, umur gue 30 tahun dan gue seorang stand-up komedian. Seperti pada stand-up komedian umumnya, kegiatan gue ya open mic, manggung di berbagai daerah, nginep di hotel, jalan-jalan. Pokoknya banyak lah, enak banget gitu jadi stand-up komedian. Mungkin kalian gak bakalan ngerasain yang namanya gak diatur sama bos, ya kan? Terus kalian juga bebas tuh jam kerjanya. Paling enak udah jadi stand-up komedian. Bisa ke berbagai tempat yang belum kalian kunjungin. Dan menurut gue, bikin orang ketawa tuh ya kerjaan yang paling enak gitu. Mau ngapain lagi coba ya? Udah enak banget, jalan-jalan. Nginep di hotel, ditemenin wanita cantik ya. Asik banget. Dan terakhir tuh gue diundang ke luar negeri gitu. Waktu itu gue diundang di New York ya kan. Setiap hari gue makan pizza. Setiap hari tuh. Ditemenin bule-bule cantik ya. Pokoknya enak banget misalnya. Jujur gue waktu kecil gak ada basic stand-up komedian. Gue cenderung introvert ya kan. Bahkan sering dibully. Gue tuh dulu pernah dibully. Gara-gara apa? Gara-gara muka gue hitam. Ini saking hitamnya ya kan. Gue pernah main petak umpet. Sampai sekarang belum ketemu. Iya. Belum ketemu. Sampai ada yang nempel poster orang hilang ya kan. Gara-gara itu gue disangka ilusionis tau gak. Iya. Disangka ilusionis lah. Disangka apa namanya. Makhluk gaib. Banyak lah kok. Tapi gara-gara kemampuan gue ini. Gue tuh jadi susah. Dapet pacar gitu. Kenapa gue susah dapet pacar? Kan setiap kali gue pacaran. Pacar gue selalu bilang gitu katanya. Dia sering banget di ghosting. Dan gue gak masalah dengan soal itu gitu. Yang jadi masalah adalah. Karir gue kedepannya gitu. Karena jujur gue waktu kecil sering dibully gitu. Sampai akhirnya remaja. Gue baru mengenal yang namanya dunia komedi gitu. Gue mulai tuh namanya. Suka namanya apa tuh. Grup-grup lawak gitu. Waktu SMA gue pernah tuh. Bikin grup lawak ya kan. Pas udah jadi. Pas lulus grupnya bubar. Gak tau kepada kemana. Tapi karena cintanya gue dengan komedi ya kan. Gue gak berhenti sampe disitu. Ketika gue menginjak dewasa. Gue mulai kenal tuh yang namanya stand up komedi ya. Gue mulai ikut-ikut komunitas. Belajar gitu. Dan salah satu panutan gue adalah. Bang Panji Pragewaksono ya kan. Gue tuh ngefans banget sama dia. Gue ngikutin tuh perjalanan dia ya kan. Open mic. Terus gue latihan. Baca buku. Semuanya gue ikutin. Dan sampe akhirnya gitu temen-temen. Gue ada di titik seperti sekarang ini gitu. Dan sebenarnya. Itu semua bohong temen-temen. Kenyatanya gue adalah seorang karyawan biasa. Gue tuh seorang karyawan. Karyawan pet shop ya kan. Dan belakangan ini pet shop gue lagi kekurangan hewan untuk dijual. Kalian tau apa yang terjadi? Gue yang dipajang di Etalase. Dan gini temen-temen. Gue tuh sebenarnya miskin. Udah miskin tolol ya kan. Dan ketololan gue ini. Jadi masalah di hidup gue. Kenapa begitu? Karena gara-gara gue tolol gitu. Gue tuh jadi terilit pinjol gitu. Iya. Sedih banget pokoknya kalau diceritain. Gue terilit pinjol tuh gara-gara waktu itu gue punya rencana mau nikah ya kan. Cuma pasangan gue itu ngebebanin semua biaya pernikahannya ke gue. Masalahnya biayanya gak sedikit. Biayanya tuh hampir 100 juta lah. Maksud gue ini mau nikah apa mau pergi haji ya kan. Cuma karena gue tolol ya kan. Gue iyain gitu. Gue pikirin gitu kan. Akhirnya gue nemu solusi kayaknya pinjol nih gitu. Iya. Gue tuh entah apa yang ada di pikiran gue gitu. Something wrong in my brain you know. Gue tuh pinjol tuh kayak jujur li udah mulai expert gitu. Gue udah mulai expert di bidang perpinjolan. Bahkan aplikasi yang ada di playstore. Itu yang berkaitan dengan pinjol. Udah gue cobain semua ya kan. Mulai dari yang tenor 12 bulan. Sampai tenor 1 hari. Lu bayangin 1 hari. Ini mah bukan pinjol ya kan. Ini mah numpang naro dompet ya kan. Tapi gara-gara itu temen-temen. Gue sebenernya introvert gitu. Gue gak pernah cerita ke siapapun. Sampai akhirnya gue mau cerita ke temen gue gitu. Namanya Adit. Gue bilang ke Adit gitu. Dit. Gue lagi ada masalah nih. Terus dia jawab. Masalah apa Jok? Gue terilit pinjol. Waduh. Materi bagus tuh. Malah jadi materi loh. Dan gara-gara hal itu. Gue sempat kepikiran gitu. Apa gue bikin show aja ya. Akhirnya bener tuh. Gue bikin show. Judulnya titik terendah ya. Jadi show gue ini tujuannya ya. Buat ngelunasin hutang. Dan buat yang belum tau. Show titik terendah nih. Terbagi menjadi tiga kelas ya. Ada kelas rich. Middle class. Dan poor. Bedanya apa mas? Bedanya. Kalau kelas rich. Kalian dapet kursi. Sama minum. Terus kalau middle class. Middle class dapet kursi doa. Kalau poor. Poor gak dapet kursi. Gak dapet minum. Duduknya di lantai. Dan kenapa gue bagi kelas ya? Karena gue pengen tau aja gitu. Penonton gue berdasarkan kasta. Kasta tertinggi rich. Kasta terendah. Poor gitu. Jadi nanti gue bakal tau gitu. Penonton gue tuh. Banyakan yang kaya. Apa yang miskin gitu. Kalau misalkan banyak. Yang beli tiket rich. Berarti penonton gue kaya semua ya. Tapi kalau misalkan. Yang beli poor. Lebih banyak yang beli poor gitu. Emang miskin semua. Pendukung gue ya. Udah miskin. Solid kita. Ya gitu lah temen-temen. Mungkin segitu aja dari gue. Jangan lupa. Tanggal 3 Juli 2022. Titik terendah. Di Alpaik Ciputa. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sub indo by broth3rmax